Pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya, ada kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan perumahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang anak membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam, di mana pelaku bahkan juga melukai ibu kandungnya dengan senjata tajam hingga dirawat di rumah sakit. Warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelaku membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam. Pelaku juga sempat melukai ibunya, namun korban berhasil kabur. Usai melakukan perbuatannya, pelaku sempat kabur, namun berhasil diamankan petugas keamanan perumahan. Polisi dari Mapul Sekilandak dan Polres Metro Jakarta Selatan kemudian melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian berkara di lokasi kejadian. Awalnya kata dia, apa ya, cuma apa, kamu yang nusuk, iya nusuk. Kita belum tahu kalau ada korban di dalam ya. Ada yang meninggal atau mencek lagi. Wah ternyata ada korban meninggal dua di dalam untuk memastikan benar. Dua orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Nah yang masih selamat ibunya. Yang dilakukan oleh seseorang yang mentara diduga oleh anak dari korban. Korban ada dua yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka akurat. Belum diketahui motif dari aksi keji pelaku. Pelaku kini diamankan di Mapul Sekilandak, Jakarta Selatan. Sementara kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, ANUS melaporkan. Pembunuhan di salah satu rumah Taman Bona Indah, Jilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Yang mana hingga sampai saat ini rumah duga pelaku ini, salah satu anak kandungnya, ini membunuh ayah kandungnya dan juga membunuh neneknya. Dan dapatkan informasinya juga bahwasannya hingga saat ini garis polisi lain masih terpasang di area rumah. Yang mana kalau kita dapatkan info dari masyarakat sekitar, anak ini berusia 14 tahun ini berusaha membunuh ibu kandungnya. Namun ibu kandungnya berhasil mencoba melarikan diri melewati pintu gerbang di belakang saya ini, namun dalam kondisi terkunci. Sehingga ibu korban ini harus memanjat pager untuk melarikan diri. Namun sewaktu melarikan diri ini, korban yang mana ibu kandungnya ini terdapat ditusuk begitu oleh anak kandungnya sendiri yang berumur 14 tahun ini. Dan sehabisnya ibu korban ini langsung terletak di depan rumahnya begitu. Dan dapatkan informasinya juga bahwasannya kalau kita gambarkan peram dan juga pemirsa, ini banyak bercak darah masih ada begitu di area ini, pemukiman ini, yang mana kita mohon maaf kita bisa tidak mendetilkan gambar. Namun kita dapatkan informasi juga bahwasannya ibu dari setelah pelaku ini, yang diduga anak ini, setelah memastikan ibunya tergeletak di samping saya ini. Setelah pelaku ini melakukan pembuangan barang bukti berupa pisau dapur ini, pelaku ini mencoba melarikan diri melewati gerbang perumahan di kawasan ini, namun dicurigai oleh salah satu sekurit yang bertugas, yang mana ini langsung diberhentikan begitu, yang mana ini posisi kondisi anak ini berlumuran darah, namun si pelaku ini menutupi pakaian ini dengan baju dobel begitu, untuk mengelabui para petugas. Namun para petugas ini langsung menghentikan, dan akhirnya bisa diamankan begitu kurang lebih 500 meter dari komplek perumahan Bona Indah, Cilandak, Selatan. Dan dapatkan informasi juga bahwasannya pelaku ini masih berusia 14 tahun ini diduga normal saja, seperti anak muda lainnya tidak ada, atau warga sekitar juga tidak bermasalah apapun, dan orang tua pelaku ataupun korban ini memang bersifat tertutup, namun si neneknya dari korban ini, maksud kami nenek dari pelaku ini aktif di lingkungan RW sekitar. Zaman ini cukup mengejutkan di kawasan perumahan Bona Indah, Cilandak, para korban, dua korban meninggal dunia ini, dan satu ibu kandung yang terdapat muka ini sudah dibawa atau evakuasi di rumah sakit, Pak Muwati, Jakarta Selatan, untuk diproses penyembuhan di pemulihan, namun untuk para korban yang meninggal dunia ini untuk disembayangkan begitu. Dan dapat informasi juga terkait pelaku ini sudah dilimpahkan di kores Jakarta Selatan untuk proses indikasi lanjutan, untuk mengetahui motif apa terjadinya isiden ini terjadi di kawasan ini tepat pada pukul 2 dini hari semalam. Sekarang kita akan update kembali perang dan juga pemirsa, terkait dengan aktif dari kepolisian atau pores dari Jakarta Selatan, mengingat pada hari ini dapat kami termasukkan juga, data yang kami terima pada hari ini, pores Jakarta Selatan akan melakukan olah PKP di kawasan rumah Bona Indah, Jilandak, Jakarta Selatan pada siang hari nanti. Kami akan tunggu saja, dan kami akan kita update kembali terkait perkembangan ataupun mencari tahu motif dari pelaku ini. Sekian, Pram dan juga pemirsa. Terjadi. Untuk motif sementara, seperti apa sebut? Ya, untuk motif sementara masih digali, karena memang anaknya masih diam. Ya, ditanya diam. Oleh karena itu, juga sekarang dilakukan cek urin. Ya, itu yang dilakukan untuk sementara ini. Punya saudara atau seperti yang terlalu? Ya, untuk sementara ini masih didalemi, Pak. Ya, didalemi. Karena memang yang menjadi korban adalah satu nenek, kemudian dari kedua orang tuanya. Dari kepolisian, kira-kira kapan mencana akan olah TKP? Setepatnya. Ya, jadi untuk sementara tadi, dari Kapol, Cilandak sudah cek TKP, kemudian sudah mengamankan barang bukti, mengamankan juga yang diduga melakukan kasus itu, ya. Melakukan tindak pidana. Betul, betul. Jadi dia mengambil pisau dapur, di dapur, kemudian dia melakukan hal yang tidak diinginkan itu. Jadi menusuk siapa dulu? Ayahnya dulu, bergantungnya, atau seperti yang lain? Masih, masih didalemi. Masih didalemi. Untuk saksi yang diperiksa, ada berapa? Untuk saksi, sudah ada lima orang. Ya, dari petugas Satpam. Ya, karena memang pertama kali kejadian itu, anak itu melintas jalan ketika Satpam lagi patroli di perumahan. Kemudian setelah dipanggil, anak itu lari. Nah, itu yang menjadi curiga. Satpamnya curiga, kemudian dikejar. Lanjut, setelah itu, anak itu diamankan oleh petugas Satpam. Bu, kalau untuk kondisi ibunya kan sedang pergi sini, kalau pergi seperti apa? Ya, untuk sementara ini masih ditangani oleh RS Padmawati. Kemudian dari keduanya, dari nenek dan orang bapaknya, di keramat jati, dilakukan otopsi. Untuk kondisi korban abunya sendiri, saat ini kan sederhana perawatan dari rumah sakit dunia. Itu kenal luka apa juga, Bu? Ya, kalau itu masih didalami, Mas. Jadi masih ditangani oleh RS Padmawati. Mas, untuk saat ini masih didalami, Mas. Mas, untuk saat ini masih didalami, Mas. Kita lagi cek urinnya. Anak SMA ada kelas 1 ya? Itu emang badannya tinggi besar atau seperti apa? Ya, sebenarnya anak SMA kelas 1 di wilayah Jakarta, di Silanak itu. Ya, dia yang itu. Ya, anak. Ya, di buahnya ini. Kok ini? Kalau lihatnya, ya itu. Aku ada putihnya, tapi melihat aja. Boleh melihat aja, melihat aja. Nggak ada foto, pengen tahu aja pengen tahu.